Langkah polisi menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret nama wakil calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni ternyata memunculkan sejumlah komentar termasuk dari calon gubernur yang menjadi pasangan Silviana Agus Harimurti Yudhoyono. Agus menyebut kasus yang diarahkan terhadap Silviana Murni sangat kental aroma politiknya. Terlebih kasus ini disidik saat proses pilkari Jakarta berlangsung. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ini aroma politik, politisasinya terlalu kental begitu. Saya dan Pusilvy akan tetap fokus dengan strategi kami memenangkan hati dan pikiran rakyat Jakarta. Waktunya tinggal sedikit lagi sampai dengan 5 lusur buari. Tetapi saya menyayangkan saja begitu. Sepertinya kalau dicari-cari sekali ada sesuatu yang mengada-ngada begitu. Tetapi tetap Pusilvy akan menghormati proses yang sedang dijalankan. Lontaran Agus yang menyebut kasus Silviana Murni wansa politik disindir oleh pesaingnya dalam pilkari Jakarta. Basuki Caryapurnama atau AHOK. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ini membandingkan dengan kasus yang dihadapinya. Sekarang kalau politisasi tinggal dicek aja bener apa enggak. Saya aja gak pernah ngeluh politisasi kok jalanin hukum kok. Sekarang saya bisa gak orang bilang saya politisasi? Lagi nyalon gubernur dibilang jadi terdakwah. Saya aja jalanin hukum biar pengadilan membuktikan saya salah atau tidak. Ini dikit-dikit udah politisasi tersangka aja belum akut amat. Ini udah terdakwah bos. Untuk mahasiswa loh. Polisi sudah membantah bahwa penanganan kasus yang menyeret nama Silviana Murni bermuatan politis. Silviana sejauh ini baru diperiksa dan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bansos untuk kuarda Pramuka Jakarta. Nama Silviana juga ikut disebut dalam kasus korupsi pembangunan masjid Al-Faos saat menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV